Ya, selamat malam Bu Koni. Selamat malam Bu Monik, senang sekali ditemukan. Ya, terima kasih Bu Koni untuk dukungannya untuk Israel ya. Saya sebagai orang yang mendukung Israel sangat senang ada suara seperti dari Bu Koni. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, ini saya agak lucu ya, karena Indonesia itu kan negara mayoritas muslim, dan muslimnya ini muslim sunni. Saya enggak mau main ke kubu, narikin ke kubu sunni syia ya sebetulnya. Tetapi, bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran? Gitu ya, itu satu. Kenapa bisa kita di Indonesia begitu kolosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas, padahal kita tahu back upannya itu adalah negara syia, negara Iran. Itu satu. Terus yang kedua, yang menarik juga adalah, sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan? Bu Koni tahu ya, pastikan, Rudal Hamas menyasar Israel, sehingga Israel akhirnya membalas serangan demi memproteksi warga negaranya. Nah, kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif, padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah fatah. Lagi-lagi, ini fatah sama Hamas aja kita enggak bisa ngebedain. Di level pemimpin. Gitu ya. Kalau di level bawah, oke lah, saya maklum. Tapi ini di level pemimpin gitu loh, Bu Koni. Bisa, enggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya. Enggak bisa membedakan satu partai berkuasa di Tepi Barat, satunya lagi partai berkuasa di Gasa. Nah, pertanyaan saya, Bu Koni, apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik, atau memang yang tadi seperti Pasang katakan, ini ada kepentingan gitu ya. Kepentingan memainkan isu sedemikian rupa, sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah. Itu aja, Bu Koni. Terima kasih. Sebenarnya saya itu enggak dalam posisi menjawab Bu Moni loh. Saya justru mendengar paranum Moni. Kenapa saja ini menjawab Bu Moni? Gini, Bu Koni. Soalnya gini. Bukan, maaf juga, saya lancang bertanya gini ya, kayak menjebak gitu ya, bertanya. Soalnya gini, karena memang ini banyak sekali, saya sendiri enggak ngerti gitu ya, kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya. Mungkin Bapak-Ibu yang mengikuti acara ini juga tertibul pertanyaan, kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak enggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan fakta gitu. Pemerintah Pakistan yang tak fakta kan gitu. Kenapa yang dibela tuh Hamas gitu. Yang jelas-jelas lawan politiknya sih fakta. Jadi gini, Bu Moni, kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, di kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung, wah, udah pro-Israel. Jadi di kita itu malas baca. Malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan, Gus Dur aja, tadi juga disitu ditulis. Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena membela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit. Mendingan jangan disitu lah. Kita malangnya yang low hanging fruit aja gitu. Jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas, harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini, fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh. Orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri-kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops ilang, perempuan, itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv gitu. Ada apa nih? Dihumkan, ada satu tentara IDF perempuan ilang. Dan Ibu percaya nggak? Soalnya itu ketemu, itu tentara. Dia tuh ketiduran. Jadi nggak balik ke kamp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara, kita mati di Papua aja, oh, keras cuma mati berapa gitu loh. Loh, di sana Bu, tentara ilang ngelapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa, karena Israel itu sangat menghormati itu, itu menjadi demikian penting. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, tapi ngapain sih Bu Koni katanya, Israel itu membalas dengan rudal. Orang dia cuma dilemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu. Misalnya saya pernah di Rosahar Nikla kan. Rosahar Nikla itu kan persimpangan dari sana lempar yang kena rumah kita gitu kan. Jadi, menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan, barusan lagi sama petasan. Kan begitu ya Bu ya? Harus ada yang berarti membicara bahwa di sana itu, Israel itu dekat banget gitu, kekurung gitu. Jadi, salah-salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal, atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat, isunya besar-besaran, seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi, kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya, coba kemana lihat, sistem air drumnya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat, kalau Israel mampu menjaga kedaulatan seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi, kalau saya lebih pengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu, mungkin dari timur kembaraan saya mesti terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi, petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan sebuah tindakan nyata. Karena sekali lagi, kedaulatan buat Israel itu segala-galanya mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Demikian, Bu Moni. Terima kasih, Bu Moni. Terima kasih, Bu Moni.